Pemirsa dua event olahraga lari maraton dibatalkan oleh Panitia karena pandemi COVID-19. Event itu adalah The New York City Marathon, awalnya dijadwalkan akan diadakan pada 1 November, dan Berlin Marathon ditetapkan untuk 26-27 September. Keputusan untuk membatalkan maraton terbesar di dunia dibuat karena masalah kesehatan dan keselamatan terkait coronavirus yang baru untuk pelari, penonton, sukarelawan, dan staf. Perlombaan lari sejauh 42 km yang melintasi seluruh lima wilayah kota dan secara rutin menarik lebih dari 50 ribu pelari bersama dengan Berlin menjadi yang kedua dan ketiga dari enam maraton dunia yang dibatalkan tahun ini karena wabah coronavirus. Boston Marathon awalnya akan diadakan pada bulan April dan kemudian ditunda hingga September, dibatalkan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tokyo Marathon maju 1 Maret London ditunda hingga 4 Oktober dari 26 April, sedangkan Chicago Marathon belum mengumumkan perubahan apapun pada acara yang dijadikan pada Oktober. Kondisi cuaca dan hari-hari yang lebih pendek akan menyulitkan dan ada juga ketidakpastian tentang peraturan setelah Oktober. Jerman saat ini memiliki larangan nasional pada pertemuan publik lebih dari 5 ribu orang hingga 24 Oktober. Peserta akan ditawari pilihan apakah akan menarik ulang pendaftaran atau tetap mengikuti acara di tahun mendatang. Dari New York dan Berlin, kontributor Nusantara TV melaporkan.